Pemintaan mempercepat proses pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Teroris Itu kan sesuatu yang sangat wajar, kenapa? Karena kita berkeinginan undang-undang ini cepat dioperasionalkan Karena itu Pansus yang sekarang sudah berubah menjadi Panja, bekerja sangat serius Tuman persoalannya, RUU yang diajukan oleh pemerintah itu kontennya kan melulu hanya soal penindakan Sementara yang mau kita berantas ini kan terorisme Terorisme ini tidak bisa diberantas dengan cara hanya menembak dar-derdor Apalagi dengan berbagai pelanggaran SOP dan pelanggaran HAM Harus benar-benar ditangani secara komprehensif Karena itu kalau konten RUU yang diajukan melulu soal penindakan Justru setelah kita diskusikan di dalam Pansus dan di dalam Panja Berkembang menjadi pencegahan, penindakan dan penanganan korban pasca peristiwa terorisme Karena itu banyak hal-hal baru yang menjadi formula yang perlu dikonstruksikan oleh pemerintah Karena munculnya di dalam diskusi-diskusi yang berlangsung di Pansus maupun di Panja Karena itu tetap tidak dengan mengurangi semangat mempercepat proses penyusunan RUU ini Emang secara teknis pembahasan menjadi lebih melebar dan tentu memakan waktu yang lebih panjang Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa bom seperti di Kampung Melayu Penikaman polisi di Medan, di Jakarta Itu kemudian dikaitkan dengan harus segera menyelesaikan RUU teroris Menurut saya ini sesuatu yang sangat-sangat tidak rasional Karena di Republik ini bukannya tidak ada undang-undang pemberantasan tidak pidana teroris Undang-undang existing kan masih ada Undang-undang nomor 15 tahun 2003 Kenapa kok semata-mata dialaskan kalau ada terjadi peristiwa karena undang-undangnya belum selesai Karena undang-undangnya belum selesai Ini kan tidak rasional, kenapa tidak rasional? Apa bisa dipastikan? Kalau undang-undang selesai maka tidak akan ada lagi tindakan-tindakan terorisme Ini aneh menurut saya Ada apa di saat kita membahas pasal demi pasal yang benar-benar melindungi segenap bangsa dan negara Pada saat itulah kita didesak dengan alasan peristiwa-peristiwa itu untuk segera menyelesaikan Rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang Lalu kita bertanya ada apa ini? Apakah memang polisi kemudian akan menjadi lebih hebat kalau ada undang-undang ini? Atau kemudian polisi hari ini menjadi tidak bisa menangani teroris Karena undang-undang yang existing ini dianggap sudah tidak lagi memenuhi standar Ini kan menjadi pertanyaan-pertanyaan Dan semakin aneh sekali ketika yang ditikam polisi malah di markas polisi Maka kita justru menjadi ragu bahwa desakan-desakan itu memang kepentingan untuk melindungi bangsa dan negara Tapi ada agenda-agenda yang tidak terjelaskan Sehingga mereka mendesak dengan cara-cara yang menurut saya tidak rasional Malah dilatar belakang oleh peristiwa-peristiwa terorisme Kemudian itu dijadikan alasan untuk mendesak pansus menyelesaikan undang-undang ini Ya kalau kita mengikuti seleranya pemerintah Bahwa orang ceramah ditangkap Kemudian bisa mencokok orang Diasingkan ke satu tempat dalam waktu enam bulan Belum dalam proses penangkapan dan penyidikan Ditahan selama seribu sepuluh hari Korban-korban teroris, peristiwa teroris tidak ditangani Kemudian pencegahan itu identik dengan penindakan Jadi yang diinginkan pemerintah itu pencegahan itu ya penindakan Jadi kalau orang ditembak itu kan nakutin, itu kan mencegah Padahal kita ingin pencegah itu memutus semua mata rantai yang bisa membuat orang berpikiran teroris Dan yang dilupakan orang, undang-undang ini bukan memberantas teroris Tapi pemberantasan terorisme Jadi tidak semata-mata penindakan Lalu dengan peristiwa-peristiwa itu kemudian mendesak undang-undang ini Ada agenda apa di balik ini Itu justru sangat kita curigai gitu ya Dan sangat kita sesalkan Kita tetap bertekad Bekerja keras menyelesaikan RUU ini Tapi harap dicatat RUU ini adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia Bukan untuk kepentingan siapa-siapa Termasuk bukan untuk kepentingan Jokowi Kalau RUU itu kan yang bahas kita di DPR bersama dengan pemerintah Tapi kalau kemudian ada desakan-desakan asing Ya saya tidak bisa menafikan itu Kenapa? Karena negara kita yang katanya berdaulat secara politik ini Ternyata daftar terorisnya kan berasal dari PBB Bukan hasil investigasi kepolisian kita Harusnya daftar mereka yang terduga teroris itu adalah hasil investigasi Dari aparat kita Ini enggak PBB mengeluarkan daftar nama Tanpa ada investigasi Langsung diputuskan di pengadilan Dia terduga teroris Dan ini kan sangat merugikan hak aja si bangsa Indonesia Tapi ya memang itu yang dilakukan Artinya Kalau dikatakan persoalan teroris di Indonesia ini Ada campur tangan dari dunia internasional Saya justru beranggapan bahwa terorisme ini merupakan hasil dari kerja konspirasi internasional Itu saja Kalau RUU Itu kan yang bahas kita di DPR bersama dengan pemerintah Tapi kalau kemudian ada desakan-desakan asing Ya saya tidak bisa menafikan itu Karena menurut saya Enggak ada bakat orang Indonesia jadi teroris Orang Indonesia ini sangat ramah Sangat santun Dan sudah teruji ya Sebelum ada undang-undang teroris ini Teroris enggak ada juga Kan bombali aja kemarin Yang mengawali undang-undang teroris ini Sebelum bombali enggak ada teroris Begitu bombali Undang-undangnya dibuat Langsung teroris muncul di mana-mana Sebelum ada undang-undang terorisnya enggak ada Begitu ada undang-undang Muncul di mana-mana Dan ini mendesak undang-undangnya diselesaikan Yang kena tikam pun ada Dan itu disebut teroris juga Nanti saya takut ada orang kesandung kepalanya Karena ada bandul di jalan Itu pasti yang buat teroris juga Jadi ini luar biasa menurut saya Dan ini memang Harus diklarifikasi lah Jangan dibiarkan Kita rancu dengan Dengan pemahaman Dengan standar Harus jelas Bahwa teroris itu apa Tindak pidana teroris itu apa Pemerintah sampai hari ini Belum mengajukan rancangan apapun Tentang definisi teroris Tentang definisi tindak pidana teroris Jadi kalau mau didesak Desak cepat selesai Tolong desak dong pemerintah Karena ini usulan dari pemerintah Supaya melengkapi konten RUU ini Sesuai dengan kebutuhan yang berkembang Dalam diskusi di Pansus dan di Panja Jangan seakan-akan ini Kesalahannya ada pada DPR Perlu dicatat ini bukan inisiatif DPR Ini inisiatif pemerintah Jadi ketika ada konten baru yang harus dikonstruksi oleh pemerintah Yang pemerintah yang belum selesai Seperti definisi teroris Kita minta sama pemerintah Sampai hari ini belum Definisi tentang tindak pidana teroris Sampai hari ini Belum Lalu kita dikatakan melambat-lambatkan pembahasan Kita gak tahu Dan saya patut mencurigai itu semua Kalau kalian bertanya seperti itu Kalian sudah terpapar dengan pemahaman yang dibuat oleh LSM-LSM Bahwa semuanya tergantung RUU teroris Kalau hari ini teroris itu alamatnya kepada umat Islam Itu memang desain Saya tadi paparkan dengan gamblang Bagaimana melemahkan Islam ini Pertama dengan program LGBT Untuk meruntukkan moral Menghancurkan etika Dan menjauhkan Islam dari ajaran agama Ini di program Kemudian apa? Narkoba Itu juga untuk menghancurkan generasi Islam Dan itu di program Yang bilang itu kejahatan anak Indonesia Itu di program oleh asing Akhirnya anak-anak kita jadi korban Kemudian dididik-dididik Menjadi pengedar Menjadi bandar Dan seterusnya Dan seterusnya Tapi sejatinya itu program Menghancurkan bangsa ini Yang mayoritas beragama Islam Kemudian juga terorisme Ini juga program asing Semua orang yang disebut teroris Ini sepertinya hukum gak berlaku lagi sama dia Dan negara-negara Yang dianggap mendukung teroris Ini pasti Dikucilkan dari semua akses Sekarang yang sedang mengalami itu Qatar Dikucilkan Dulu Iraq Libya Afganistan Ini seakan-akan Kalau ada adik kandung kita di Afganistan Kita ngasih uang ke sana Kita udah mendukung teroris itu Ada Anak kandung kita Yang sekarang Berada di Qatar Kemudian kita kirim uang ke sana Kita disebut teroris itu Pokoknya Perlakuan terhadap Islam ini Kalau sudah dikatakan terlibat teroris Dia harus dikucilkan dari siapa saja Harus diputus semua aksesnya Dan kalau itu menimpa pribadi-pribadi umat Islam Ini tidak akan ada yang berani menolongnya Bahkan didesain sedemikian rupa Orang kampungnya pun bikin pernyataan Menolak jenazahnya dimakamkan di kampung ini Itu pasti desain Tidak mungkin itu gerakan dari orang kampung itu sendiri Bullshit Bullshit Itu desain Untuk menggambarkan betapa ngerinya ini Situasi yang terjadi Kemudian apa lagi yang mereka lakukan adalah Menjawabkan umat Islam dari Quran Karena Islam ini tidak bisa dibanti Kalau masih dengan Quran Maka bagaimana umat Islam menganggap Quran itu tidak ada apa-apanya Maka satu persatu konten Quran itu Mulai dinistakan Pakai hijab itu tidak wajib Itu budaya Arab Yang ngomong tokoh Islam itu Tapi pasti sudah terkonspirasi Apalagi misalnya Bahwa memilih pemimpin Islam itu Itu dibohongin Karena kita dengan nasionalisme boleh memilih siapa saja Ya Lama-lama kawin itu dengan sejenis Ya untuk apa Yang pentingan cinta Jenis kelamin nomor dua Kita punya hak ajasi manusia Pelan-pelan dijauhkan dari Quran Jalan dengan itu Pembawa-pembawa ajaran Quran ini juga harus dihabisi Siapa itu? Ulama-ulama Fatwa mu'i dianggap bukan hukum positif Tidak perlu dipatuhi Fatwa mu'i itu kemarin main-main Tidak dilaksanakan dengan cara yang benar Ulama-ulama dikriminalisasi Ya Habib Rizik sekarang jadi tersangka Dengan desain telepon porno Padahal waktu Ahok buat statement Al-Ma'idah 51 Buniani duluan tersangka Artinya apa? Ada verifikasi data Validasi rekaman Baru kemudian Ahok Nah waktu Habib Rizik pertanyaannya Yang mengunggah udah ditahan Udah diperiksa Malah aparat bilang yang buat orang Amerika Nah waktu ini ada Terduga anaknya Jokowi Yang buat statement aneh-aneh itu Yang mengunggah itu Yang mengadukan justru yang diperiksa Anaknya Jokowi masih aman-aman saja Nah ini kan semuanya upaya Menjauhkan kita Tadinya dengan Quran Yang kedua dari pembawa-pembawa Suara-suara Al-Quran Untuk apa? Lagi-lagi untuk melemahkan Baru yang ketiga Membuat citra-citra negatif Seperti pengawalan gereja Ini kan mencitrakan Ini kan mencitrakan seakan-akan Umat Islam Indonesia radikal Anarkis Sehingga umat Kristen Tidak bisa natal Kalau tidak dikawal oleh polisi Ini kan buat citra negatif Waktu kita 4-11 aman-damai Sentosa rapi Di Jakarta Maka polisi nembaki ulama Baru berita yang muncul Demo anarkis Waktu 2-1-2 Demonya luar biasa Aman-rapi Bersih Tertib Aman-damai Sopan Santun Segala macam Hari Jumat Hari Minggu Mereka bikin demo Kebindekaan Yang Meluluhlantakan Norma-norma Karena melanggar undang-undang Melanggar perda Dan lain sebagainya Hanya untuk Mempertahankan Stigma mereka Islam itu jelek Islam itu intoleran Islam itu radikal Anarkis Jadi kalau ada tampilan yang bagus Ini harus segera ditutup Dengan berita baru Dan ini harus Difahami oleh Aktifis-aktifis Islam Mereka harus Benar-benar Menyadari situasi ini Bagi kita Nggak ada persoalan Karena Macam mana pun Orang Mesti Mereka merasakan Kedamaian Islam Contoh Di 4-11 2-1-2 Demo yang Melibatkan jutaan Umat Islam itu Tetap ada Pengantin Kristen Yang Kawin ke Gereja Katedral Mereka kok berani Kalau Dalam pikiran mereka Islam ini beringas Nggak mungkin mereka Berani Bunuh diri Seperti itu Tapi kan mereka Sebenarnya tetap yakin Islam ini aman Damai Jadi situasi Anarkis Radikal Intoleran Itu ciptaan Ciptaan Kelompok yang tidak ingin Islam itu Dilihat Sebagaimana Seharusnya Harus Islam itu Dilihat Menurut versi mereka Radikal Intoleran Anarkis Ya Yang sebenarnya Itu bukti Tetap saja Pengantin ini Dengan tenang Memelah Masa demo Di 4-11 Dan di 2-1-2 Bayangkan Kalau mereka Sudah terpapar Pikiran Islam ini Radikal Beringas Dan sebagainya Mereka masih Nggak berani Tapi mereka Masih lakukan Dan apa yang mereka Jumpai Mereka temukan Keyakinan mereka Nyata Pendemo Mengasih jalan Merapikan jalan Bahkan membantu Mengangkat rohnya Yang panjang Supaya tidak kotor Terseret-seret Tanah bekas Pijakan Para demonstran itu Itulah wajah Islam Yang sebenarnya Sebenarnya Ya Ini Bukti bahwa Apapun yang mereka Buat Bagi umat Islam Itu nggak ada Persoalan Tapi Yang perlu kita Waspadai adalah Bagaimana Kemudian Apa Stigma Atau opini Yang terbentuk Akibat Pemberitaan-pemberitaan Yang mereka Lakukan itu Ya Makanya kita Kemarin kan Di RUU itu Begini Misalnya Ustadz Dahlan Ceramah Di Solo Tentang Semangat Keislaman Bulan depan Di Surabaya Ada ngebom Waktu ditanya Polisi Saya Terinspirasi Cerama Ustadz Dahlan Kalau di RUU Yang diajukan Pemerintah Langsung Ustadz Dahlan Ditangkap Itu kemarin Kita Kita Rubah Harus Ada Bukti Ustadz Dahlan Memang Memprovokasi Dan Kemudian Akibat Provokasinya Itulah Mereka Melakukan Boom Itu baru Ada hubungan Kalau Macem tadi Nggak ada hubungan Dan ini Diupayakan Loh Oleh Pemerintah Dalam RUU Yang mereka Ajukan Itu Untuk Memperkuat Itu Jadi Bagaimana Lebih mudah Nangkapin Ulama Itu loh Jadi Rencana Pemerintah Rencana Kepolisian Kita Dengan Undang-Undang Ini Lebih mudah Nangkapin Ulama Sejalan Dengan Statement Menteri Agama Maunya Ceramah-ceramah Islam Itu Membawa Pesan Damai Ya Pesan Damai Itu Pesan Apa Saya Protes Keras Itu Ceramah Islam Bukan Membawa Pesan Damai Tetapi Membawa Pesan Kebenaran Kalau Kebenaran Itu Wujud Kebenaran Itu Terlaksana Dipastikan Damai Tapi Kalau Pesan Damai Konteksnya Apa Nabi Haji Mengatakan Kalau Kau Lihat Kemungkaran Di Hadapan Berdamai Cegah Dengan Tanganmu Kalau Kamu Tidak Mampu Cegah Dengan Lisan Kalau Kau Tidak Mampu Cegah Dengan Hatimu Walaupun Itu Selemah Lemah Iman Artinya Apa Kita Tidak Boleh Berdamai Dengan Kebatilan Kita Enggak Boleh Berdamai Dengan Kemungkaran Jadi Apa Maksud Menteri Agama Maka Saya Bilang Kalau Enggak Ngerti Jangan Ngomong Menteri Agama Ini Karena Pesan Pesan Yang Harus Disampaikan Itu Adalah Wakulu Kaulan Sadida Bukan Damai Yang Kita Inginkan Kebenaran Kalau Benar Pasti Damai Apa Beda Dengan Slogan Kemerdekaan Kita Cinta Damai Tapi Lebih Cinta Kemerdekaan Artinya Untuk Merdeka Ya Gak Apa-apa Kita Perang Memang Kita Ingin Damai Tapi Jangan Dijajah Kalau Kita Damai Dengan Penjajahan Nek Wong Ngomong Goblok Jadi Kalau Ada Penjajahan Ya Kita Perang Untuk Merdeka Supaya Damai Kalau Ada Kemungkaran Kita Cegah Supaya Apa Supaya Kemungkaran Hilang Agar Damai Jadi Cerama Membawa Pesan Damai Itu Maksudnya Kalau Ada Cerama Yang Menggelorakan Tangkap Dan Itu Yang Mereka Inginkan Dan Kita Kemarin Di RUU Itu Berhasil Mengeliminir Itu Potensi Potensi Itu Di Dalam Rancangan Undang-Undang Yang Sedang Kita Susun Begini Coba Kalian Baca Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Disana Dengan Tegas The Funding Father Kita Mengatakan Bagus Sekalipun Undang-Undangnya Kalau Berada Di Tangan Pemimpin Yang Tidak Bagus Tetap Saja Aplikasinya Tidak Bagus Kurang Bagus Pun Undang-Undangnya Kalau Di Tangan Pemimpin Yang Bagus Dipastikan Bagus Operasionalnya Jadi Apakah Undang-Undang Ini Akan Membawa Persoalan Jawabnya Enggak Kalau Pemimpin Bagus Dan Jawabnya Iya Kalau Pemimpin Yang Enggak Bagus Macem Pemimpin Yang Sedang Berkuasa Sekarang Ini Saya Berani Bilang Enggak Bagus